Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kita bersyukur hari ini bisa kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan Hari ini kita belajar dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 23 hingga ayat yang ke 28 Dan saya memberi judul renungan hari ini Hari Sabat Saudara, sebagai orang percaya kita mengenal di dalam satu minggu ada satu hari yang namanya Hari Sabat Bagaimana kita meresponi Hari Sabat? Mungkin ada yang berpikir atau merasa Hari Sabat, saya tidak bisa bekerja Saya tidak bisa menjalankan usaha saya Padahal, kalau saya bisa bekerja Kalau saya bisa menjalankan usaha saya Saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar Bisa mendapatkan pemasukan yang lebih besar Atau sebaliknya Ada yang meresponinya Ah, Hari Sabat Akhirnya bisa santai Akhirnya bisa tenang-tenang Tidak perlu kerja apa-apa Sebenarnya apakah tujuan ditetapkannya Hari Sabat? Hari Sabat diberikan kepada kita Bukan untuk mengikat kita Tetapi sebaliknya Hari Sabat diberikan adalah untuk membebaskan kita Membebaskan dari apa? Membebaskan kita dari rutinitas yang melelahkan Agar tubuh dan pikiran kita disegarkan kembali Dan yang paling penting Hari Sabat membebaskan diri kita Untuk dapat lebih fokus beribadah kepada Tuhan Bersekutu dengan lebih fokus kepada Tuhan Tanpa harus diberbani oleh berbagai kesibukan dan rutinitas yang setiap hari mengejar kita Dalam beberapa peristiwa Yesus menegur orang Yahudi yang salah dalam menerapkan Hari Sabat Bahkan mereka menghakimi Yesus Karena menilai Yesus tidak menghormati Hari Sabat Seperti ketika Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang dirasuki rojahat di Hari Sabat Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di Hari Sabat Dan yang tercatat di dalam Markus 2 ayat 23 hingga 28 Dan Yesus membiarkan murid-muridnya memetik bulir gandum di Hari Sabat Namun dengan tegas Yesus berkata kepada mereka Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Hari Sabat Di sini Yesus mau mengingatkan mereka Bahwa Allah memberikan Hari Sabat untuk kebaikan manusia Bukan untuk mengungkung manusia Apa yang dilakukan dan dikatakan Yesus Hendak mengajarkan kepada kita bahwa Hukum Allah bukanlah untuk membatasi kita menyatakan kasih kepada sesama Sama halnya ketika Allah memberikan Hari Sabat Hari Sabat juga merupakan bagian dari kasih Allah kepada manusia Kasih Allah bukanlah kasih yang ekuis Tetapi kasih Allah adalah kasih yang mendatangkan kebaikan bagi manusia Dan kasih seperti itulah yang mendorong kita untuk menyatakan kasih kepada sesama Mari saudara kita menjalani Hari Sabat dengan benar Sebagai bentuk penghormatan dan kasih kita kepada Allah Dengan cara memfokuskan diri kita terutama dalam ibadah dan persekutuan yang benar dengan Allah Dan kita juga suku memberikan diri kita kepada Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain Baik itu melalui pelayanan kita walaupun perbuatan baik yang kita lakukan bagi orang lain Serta memberikan kesempatan kepada tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat Saudara mari kita meresponi dan menjalani Hari Sabat dengan benar Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan Sesuai dengan kehendak Tuhan Bukan berdasarkan pemikiran kita Bukan berdasarkan keinginan kita Kiranya Tuhan memberkati kita Dan kita boleh selalu menyambut Hari Sabat dengan penuh sukacita Tuhan memberkati Berjuta jiwa Tak tahu kemana Kan pergi Berjuta anak Terpulun Menantikan kasih Oh Tuhan Jadikanlah Hidupku Alat kasih Jadikanlah